Dukungan yang terus mengalir pada dirinya untuk maju dalam pemilihan gubernur BKI Jakarta. Risma pun kembali menegaskan hingga kini dirinya belum menyatakan kesediaannya untuk maju ke Jakarta. Dukungan yang mengalir dari warga kota Jakarta kepada wali kota Surabaya Tri Risma hari ini untuk bersedia maju dalam Pilgub DKI Jakarta semakin menguat. Namun Tri Risma yang ditemui hari ini di Surabaya, Jawa Timur mengatakan dirinya justru heran dengan dukungan yang terus mengalir pada dirinya. Namun Tri Risma hingga kini memang belum secara tegas mengakui dirinya bersedia atau tidak maju dalam Pilgub DKI mendatang. Gimana aku juga kan? Aku kan gak bisa kemudian ngadu warga Surabaya dengan warga Jakarta kan? Gimana coba? Jadi apa kakak? Ya nanti Tuhan lah yang menentukan. Aku harus gimana? Gimana kan gak mungkin. Tapi dukungannya? Semua orang kemarin ngomongku ini untuk Indonesia. Saya ke Jakarta tuh katanya untuk Indonesia. Terus aku ngomong ya orang Surabaya sendiri apa? Bukan bagian dari Indonesia. Bukan bagian dari Indonesia. Kan jadi aku gak bisa jawab kan. Kalau ditanyakan orang di sana, biar rap kan. Orang di sini gak boleh. Terus apa gimana? Maksud aku dipecat. Dari hati indonesi? Ya ada. Aku tuh teman-teman ya coba tanya. Ini Mas John ini saksinya. Aku turun. Aku gak nyiapkan apa-apa untuk yang kedua. Aku ngomong ya gak tahulah. Teman-teman di pemerintah kota bingung. Karena aku gak dapet rekom. Ya kan? Kok gak dapet rekom dari mana? Bingung sana nawari rekom. Aku ngomong sudah lah. Kita kan gak boleh minta. Kamu sudah saya ajar gitu. Tapi teman-teman di pemerintah kota kan juga ketakutan. Gimana sustainability-nya? Mana ngadapi prepcon gitu kan? Sudahlah. Nanti Tuhan yang atur. Ibu bersedia gak bukankan. Ibu bersedia. Aku gak pernah ngomong bersedia kan. Aku jalani takdirku. Aku gak pernah ngomong loh. Dukungan pada Risma untuk menduduki kursi nomor satu di Ibu Kota Jakarta memang terus mengemuka pada beberapa pekan terakhir. Bahkan kelompok masyarakat dan relawan pun terbentuk melalui sejumlah wadah mulai dari Laskar Risma atau Laris, aliansi masyarakat untuk Risma Amaris, rakan masyarakat untuk Risma Gamis, dan yang terbaru Jakarta Love Risma atau Jack Lovers yang menyuarakan dukungannya kepada Risma. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sandi Irwanto, TV One mengabarkan. Jack Lovers turun ke jalan untuk menyuarakan dukungan mereka kepada Risma. Puluhan orang yang tergabung dalam Jakarta Love Risma atau Jack Lovers menggelar aksi dukungan pada wali kota Surabaya Tri Risma hari ini untuk maju dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 mendatang. Aksi damai digelar dengan bersih-bersih jalan di hari bebas kedaraan di kawasan Sudirman, Jakarta hari ini. Meskipun hingga kini belum menyatakan pilihannya, namun dukungan kepada Risma terus mengalir, terutama dari kaum muda di Jakarta. Mereka berharap Risma tergerak untuk membangun Jakarta seperti kiprah suksesnya di Surabaya. Jadi kita berharap anak muda, anak muda khususnya di wilayah Jakarta, kita panggil Ibu Risma ke sini. Kita berharap Ibu Risma berkenan untuk bergabung bersama kita, masyarakat Jakarta, anak muda Jakarta, untuk bersama-sama menyelesaikan permasalahan di Jakarta. Baik itu moral anak muda yang kita tahu bahwa di atas 50 persen masih bisa dikatakan buruk, kemudian masalah kemacetan, masalah kebanjiran, dan lain sebagainya. Kami percaya berdasarkan prestasi dari Ibu Risma, based on apa yang sudah beliau lakukan, apa yang sudah beliau selesaikan di Jakarta, di Surabaya maksud kami. Kami percaya bahwa Ibu Risma juga bisa melakukan hal yang sama di Jakarta bersama kami. Jack Lovers merupakan satu dari beberapa wadah dukungan pada Risma untuk maju dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta. Jack Lovers dipelopori aktris Nena Warisman dan sejumlah anak muda di Jakarta. Dari Jakarta, Nadia Kartika, Rizky Ardiansah, TV One mengabarkan. Aktivitas yang dilakukan Bang Sandiaga Uno, ini kemudian merupakan hal yang dilakukan beliau. Ini merupakan strategi juga ya untuk bisa mendekati masyarakat yang kita tahu merupakan aktivitas berolah-olah ke pagi, sangat dekat dengan kegiatan masyarakat kita, masyarakat kebanyakan pastinya. Nah, ini kemudian ini merupakan hal yang baru saja terjadi hari ini, Pak Mirsa. Setelah kemudian Partai Greenra mengusung San Diego Uno untuk menjadi penantang Ahok dalam Pilgub DKI Jakarta 2017, pastinya sudah ada strategi-strategi yang dilakukan agar Bang Sandiaga Uno kemudian lebih dikenal kepada masyarakat. Karena kita tahu dalam beberapa survei yang sudah dilakukan, Pak Ahok masih menunjukkan survei dari sisi popularitas ya. Profambi atau kita misalnya melihat sekarang ya, ini merupakan cita yang baik gak sih untuk Bang Sandiaga Uno untuk semakin dekat dengan masyarakat? Ya, kalau untuk mendekatan seboleh-boleh saja. Tapi pada akhirnya nantinya ditumbuh oleh banyak Jakarta adalah apa konsep yang ditawarkan oleh Pak Sandiaga Uno untuk membuat Jakarta ini lebih baik. Karena itu hanya itu yang dibutuhkan oleh publik. Publik sekarang sudah mulai bisa membedakan mana yang sebenarnya faktor-faktor yang tidak penting. misalnya sekedar personal style gitu ya, kayak bicara, itu mulai gak terlalu dipentingkan. Bahkan suku agama ras itu untuk kasus DKI, kita melihat kemarin itu juga sudah mulai lewat isu-isu itu. Sekarang orang fokus. Karena nanti seorang pejabat publik mengurus-urusan-urusan publik. Oke, jadi yang harus dilihat adalah bagaimana apa, delivery. Kan menjadi pejabat publik itu intinya gini. Anda merumuskan persoalan-persoalan publik. Oke. Anda buat kebijakan publiknya. Oke. Oke, setelah itu Anda delivery. Anda implementasikan kebijakan itu. Anda lakukan gitu. Itu yang ditunggu publik. Jadi publik akan melihat nanti delivery outputnya apa. Apa yang Anda berikan kepada publik. Dalam pentingnya di konkret. Kalau dia belum menjabat, tentu paling tidak dia sudah menjelaskan konsep-konsepnya. Ini yang akan saya lakukan. Jadi kalau penantang, biasanya dia pelajari kebijakan-kebijakan apa yang diambil oleh sekarang. Kepahana, dia petakan peban Jakarta, dia kemukakan solusi-solusi. Nah dia main di situ saja dan ditawarkan gagasan ke publik. Kalau itu menarik bagi publik, bisa jadi publik punya keyakinan. Mungkin dia lebih baik dari yang sekarang. Apakah dengan menjual gagasan-gagasan, bisa membuat bangsa Ndiaguno mengejar ketertinggalan sementara gap popularitas antara bangsa Ndiaguno dengan Pak Ahok begitu jauh? Karena masyata ngoncilik banyak belum mengenal. Nah, popularitas itu sekali lagi adalah fungsi dari sosialisasi itu. Semakin sering Anda mengungkatkan gagasan-gagasan Anda ke publik, semakin bagus gagasan itu, otomatis nanti Anda akan makin populer. Jadi itu saja. Nah sekarang tinggal bagaimana Bang Sandi membuat gagasan-gagasan yang meningkat, sehingga publik Jakarta ada tawaran kan? Ini petahana. Biasanya memang petahana kan selalu punya keunggulan satu hal ya. Itu dimanapun, siapapun petahana. Bahwa dia sudah melakukan. Dia bisa menjual itu. Saya sudah melakukan. Tapi bukan berarti kesempatan bagi penantang tidak ada. Kalau gagasan-gagasan yang menaik dan bisa dia memperlihatkan kelemahan-kelemahan pendekatan petahana, dia bisa masuk di situ. Oke, Bang Syarif, kalau misalnya kita katakan, ada yang mengatakan bahwa pemimpin ini merupakan cerminan dari masyarakat. Ada yang mengatakan, Jakarta ini keras, Bung. Sehingga Pak Sandiaguno atau Bang Sandiaguno ini terasa sangat lebih santung, lebih lembek dibandingkan Pak Ahok yang sangat keras dan gahar. Katanya cocok dengan DKI Jakarta. Bagaimana mengubah image dari Bang Sandiaguno ini? Baik, kalau dikatakan Jakarta butuh pemimpin seperti Ahok ya, karena Jakarta keras dan lain-lain, menurut saya sekarang pada PIKD ini adalah menguji tadi. Ya. Menguji tadi ya. Jadi, PIKD itu sejenis sebuah koreksi ya. Apakah betul rakyat Jakarta membutuhkan pemimpin yang yang keras dan lain-lain, dan lain-lainnya. Tapi menurut saya, riset internal saya mengatakan bahwa Rakyat Jakarta jenuh dengan kegaduan seperti ini. Ya, banyak mengatakan keras dengan tegas beda. Beda. Kalau tegas itu drive ya kan, ada satu program kemudian dilaksanakan tanpa menimbulkan yang namanya korban, seperti kejadian misalnya kali jodoh ya, seperti kejadian kampung pulau, dan itu tidak bisa diterima seperti itu yang namanya keras ya. Mestinya tegas, kan beda. sekarang bertanya, bagaimana dengan Sandiago? Pak Sandiago akan masuk pada kebutuhan warga yang tidak ada yang tidak ada pada diri Ahok. Silahkan pilihkan. Kalau soal bagaimana merubah, mungkin pertanyaan, ingin seperti Ahok, janganlah. Sandi tetap seorang Sandi, yang santun, tidak marah, bisa merangkul banyak orang. Dan kalau ada yang ingin keras, silahkan diri Ahok. Saya kira ada begitu. Iya. Jadi kalau misalnya Pak Taufik, Bang Taufik, kalau misalnya sekarang kita lihat ya, figur dari Bangsa Diago Uno bisa dibilang kekurangan, tapi bisa juga kelebihan. Pastinya Pak Ahok harus bisa melihat nih, banyak juga orang-orang yang sudah setuju dengan profil dari Pak Ahok, tapi ada di Bangsa Diago Uno. Bagaimana kemudian? Iya. Banyak faktor yang bisa membuat orang memilih dalam perkanda ini ya. Selain faktor figur, karakter, juga faktor program-program dan rekam jejak dari calon-calon yang ada. Nah memang saya cukup memberikan apresiasi kepada masyarakat Jakarta di mana hal-hal yang sektarian, hal-hal yang berbau pada cara berpikir yang berkotak-kotak itu dalam beberapa hal kita sudah mulai meninggalkan itu. namun memang ada beberapa kelompok yang mencoba mengembalikan kepada cara berpikir yang sangat-sangat sederhana seperti itu ya. Menurut saya ini tanggung jawab kita semua untuk mengarahkan bahwa pilkada di 27 Basuk DKI ini yang kita tarung adalah tarung program. Kita lihat apakah Ahok selama memimpin DKI Jakarta memberikan prestasi-prestasi yang baik. Bagaimana yang dirasakan oleh masyarakat manfaatnya. Apakah misalnya yang selama ini menjadi keluhan seperti birokrasi yang kacau balau birokrasi yang korup ketika di pimpin Ahok sudah ada pembelahan-pembelahan yang mulai terasa kita datang ke kelurahan semua melayani pelayanan cepat kita tidak bisa lagi main suap dan sebagainya. Atau yang kita kita juga selalu keluhkan Jakarta yang kotor yang orang tidak punya tanggung jawab dia membuang sampah sembarangan kita ada pasukan orangnya yang mulai membersihkan Jakarta yang membuat orang jadi berpikir aduh kalau saya buang sampah sembarangan ya saya memberatkan tugas pasukan orangnya dan sebagainya. Dan banyak hal-hal yang dimunjukkan oleh Ahok seperti klu misalnya orang banyak mengeluh kalau ada jalan bolong trotoar yang rusak tidak ada penanganannya perbaikannya tapi dengan ada sistem klu dilaporkan kemudian itu bisa segera diselesaikan jadi ada hal-hal yang kemudian bisa dimilai oleh masyarakat apakah ini bermanfaat ataukah ini malah memberikan efek negatif terus bagaimana dengan calon lainnya apakah calon lainnya bisa kita lihat prestasinya kita hitung kita ukur kam jejaknya dan sebagainya saya pikir itu yang harusnya kita kedepankan ketika kita mendorong masa-masa dalam pilkada 2017 ini memang pemilih DKI Jakarta berbeda dengan daerah-daerah lainnya lebih rasional dengan akses informasi yang terbuka sehingga kemudian figur dan juga terobosan-terobosan yang menjadi penting untuk menjadi calon gubernur DKI Jakarta sesaat lagi apa kabar Dalsya Malam kita akan kembali kami memilih gambar-gambar yang cukup menarik pemirsa dari sang penantang Ahok Bang Sandiaga Uno kemudian kita sudah melihat aktivitas-aktivitas personal yang sudah dilakukan Bang Sandiaga Uno nah kalau ini nih bikin kopi jadi kalau misalnya kemarin ya Prof. Hamdi kita sibuk-sibuk dengan kasus kopi beracunnya yang di kasusnya Jessica dan juga Mirna Salihe nah kalau sekarang ini sedang beraktivitas membuat kopi kopi memang identik dengan kesukaan warga DKI Jakarta ini juga menjadi hal yang cukup baik gak sih riyata kemudian Bang Sandiaga Uno menyentuh kalau misalnya tadi berolahraga dekat dengan masyarakat mau cilik kopi dengan masyarakat pekataan bagaimana saya tidak tahu ya mungkin ada sebagian masyarakat yang juga suka dengan pendekatan seperti ini ya menurut saya sih kalau ingin tahu kita survei aja kita lakukan studi apa betul masyarakat Jakarta terpikat dengan pendekatan seperti itu ada mungkin dan enggak kalau kalau saya kalau saya lebih senang mendengar informasi-informasi yang langsung berurusan dengan hal-hal substansial tentang kalau misalnya Bang Sandi mengatakan saya akan urus masalah pasar tradisional dimana disitu kafe-kafe lain kecil bisa gitu loh itu jauh lebih penting daripada meributkan Sandi itu sebenarnya kopinya seperti apa ya atau nanti nanti kaos kakinya warna apa nanti akan diliput lagi tuh oke nanti dia suka kaos kaki apa gitu jadi tapi memang selain substansial tapi memang pencitraan seperti ini menjadi bumbu-bumbu yang dilakukan sebelum kampanye yang nanti kita akan lakukan ya enggak saya kira enggak tahu lah mungkin ada juga yang suka kalau saya sih tidak terkesan sama sekali dengan bumbu-bumbu itu oke saya juga penasaran ya ini sebelumnya tidak dilakukan oleh Bang Sandiago Uno kemudian aktivitas-aktivitas dua aktivitas yang tadi sudah dilakukan memang ingin begitu kuatnya dari Gerindra dan juga Bang Sandiago Uno untuk mendekatkan diri kepada puters dari Kewi Jakarta masyarakat uang cilik dan masyarakat kelas menengah masyarakat kekotaan ya jadi memang mungkin saya pernah bicara dengan Mas Sandi hasil riset Mas Sandi timnya mengatakan rakyat rupanya jauh dengan Ahok kalau tentang kalau tentang tadi bicara prestasi itu kan itu kan output ya yang bisa dinikmati sekarang jauh secara fisik dan emosi riset riset kita mengatakan bahwa Ahok itu jauh secara emosi dengan rakyat ingin mengembalikan sepertikan karena pernah Pas Sandi itu napaktilas napaktilas perjalanan Jokowi dari dari A ke Z pernah dilakukan jadi menurut saya salah-salah saja karena karena apa karena risetnya mengatakan bahwa rupanya Ahok ini selama lebih dari satu tahun setengah jauh dari rakyat mana ada rakyat mendekat di bentak-bentak soal KJP memang betul salah kalau betul salah ya ibu itu ketika itu menggunakan KJP tidak dengan tunai tetapi caranya membentak itu yang kemudian menimbulkan empati dari Pasandi jauh betul dengan rakyat itu salah satu pola pola komunikasi yang dibangun oleh Pasandi apakah efeknya atau tidak kita lihat nanti betul 1-2 bulan mendatang tetapi Pasandi menurut saya saya meyakini ya setelah Pasandi turun 240 kelurahan dari 267 kelurahan sisa tinggal 28 kelurahan lagi simpati warga sudah muncul ternyata ada pemimpin yang hadir bukan sekedar pemimpin yang memerintah ya kan memecat orang kemudian perang kalau gak lurut gue gusur itu komunikasi gusur itu sedang dibangun ini jadi warning juga untuk partai pendukung dan juga Pak Ahok ya di saat Pak Ahok semakin menjadi seorang birokrat profesional kemudian Bang Syari mengatakan bahwa jadi semakin jauh ini dengan masyarakat karena Bang Sandi Udono sudah melakukan progres-progres untuk mengejar nanti sesaat lagi ya Bang Taufik apakah-apakah Indonesia melaporkan akan kembali bersama Anda sudah berusaha untuk melejar ketertinggalan dari popularitas yang cukup tinggi dari Pak Ahok tapi Bang Syari mengatakan bahwa hati-hati nih buat Pak Ahok semakin jauh dengan masanya sementara Bang Sandi Udono masuk di dalamnya seperti itu ya kalau saya melihat masyarakat Jakarta punya tipologi yang agak berbeda ya kalau saya bandingkan dengan kelompatan kota di luar Jakarta masyarakat DKI lebih melihat ya apa yang saya rasakan ya hasil dari jalannya pemerintahan ini tidak tidak mesti orangnya harus ada di hadapan saya kemudian saya berbicara langsung berdiskusi langsung dengan orangnya karena memang Jakarta yang super sibuk ini tentu masyarakat DKI pun juga menyadari bahwa tidak mungkin seorang gubernur bisa harus menjumpai segitu berjuta-juta masyarakat DKI ya nah dan ini juga berkorelasi dengan hasil-hasil yang selama ini berjalan masyarakat itu bisa melihat kok bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Ahok ternyata bisa mereka rasakan bisa bermanfaat dan mereka bisa memberikan kepercayaan kepada Pak Ahok dan berharap kemudian Pak Ahok bisa melanjutkan kemungkinan di DKI Jakarta ini dan itu yang ternyata menjadi salah satu tolok ukur yang penting bagi masyarakat dalam menentukan pilihannya oleh karena itulah maka ketika kita ingin menerangkan kepada publik mengapa harus pilih Ahok misalnya maka yang kita akan dorong adalah ya inilah keberhasilan-keberhasilan dari Pak Ahok dan ketika kita juga akan menilai calon lawan Ahok ya kita juga bisa bisa mempertanyakan apa yang sudah dilakukan untuk DKI Jakarta ataupun apa yang menjadi pikiran-pikiran kandidat-kandidat yang lain untuk DKI Jakarta ini apakah realistis apakah visibel apakah memang bermanfaat dan sebagainya nah itu menurut saya itu akan menjadi bagian dari pertimbangan-pertimbangan masyarakat Prof. Hamdi kalau misalnya kita sesuai dengan judul hari ini menanti terobosan atau juga langkah-langkah yang dilakukan sama penantang Ahok gini sudah kiranya apa lagi yang kurang Prof. ini memang saya gak tau ya karena mungkin belum waktunya sepanjang ini kita kita belum kita belum mendengar belum mendengar yang lebih substansial apa yang dilakukan oleh Bang Sandi jadi substansi harus konjolkan iya gitu loh tapi kan mungkin saya menduga karena ini belum masuk masa kampanye gitu ya tapi selayaknya karena hari ini Bang Sandi sudah ditunjuk oleh Kirindra untuk menjadi kandidat walaupun tadi Bang Sarif mengatakan ini masih ada skenario 1 skenario 2 ini belum tentu juga Bang Sandi jadi nomor 1 bisa jadi nomor 2 kalau kondisinya dengan yang lain tapi setidak-tidaknya bahwa Bang Sandi sudah masuk ke langgan mau nomor 1 nomor 2 itu nanti realitas politik yang akan menentukan tapi kita memang perlu dengar apa yang akan Bang Sandi lakukan konsep apa yang dia tawarkan sehingga cukup kompetitif dengan ketahanan sekarang nah Bang Sarif berarti yang ditunggu sekarang substansi nah substansinya Bang Sandiago Uno cukup kuat gak untuk menjadi penantang dari substansi ya Pak Ahok? iya oh sangat isinya apa ya? itu kan dua dua hal yang sering kali dilontarkan oleh oleh Pak Sandi tentang pengendalian harga sembako yang terjangkau ke 28 itu kan belum diekspor pangan berarti ya? iya bagaimana caranya belum diekspor nanti kalau diekspor pada saat kampanye nah Pak Sandi pernah mengatakan begini kadang-kadang juga guyon urusan infrastruktur urusan jalan urusan bangun sungai yang bersih itu urusan urusan Ahok deh jagonya deh tetapi ada kelemahan-kelemahan yang akan kita kritisi dan kita tawarkan solusi dan dua hal itu yang belum pernah didapatkan oleh masyarakat sepanjang pemerintahan Ahok ini dua tahun lagi ya nah karena itu pertanyaannya apa yang akan dilakukan yang penantang ya satu hal yang paling penting adalah begini Pak Pak Pro kan Profesologi juga itu pemimpin gubernur bukan saja punya pikiran apa namanya konsep tetapi dia akan dilakukan yang apa namanya kejiwaan juga harus perlu tahu masyarakat bahwa psikologi kejiwaan juga kan ada tes KPU ya oke ada tes KPU tentang memenuhi syarat secara jasmani dan ruhani keseimbangan jiwa seorang pemimpin tidak pasti lolos dulu kan Anda yang mau mengajukan apa jadi waku karena itu pasti 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 kita lolos lalu karena itulah kita taubat ya taubat politik kita adalah tidak menjalankan kembali AHOK jadi menurut saya masyarakat itu riset kita dengan pas yang mengatakan masyarakat itu merasa tidak hadir pemimpin di di tengah-tengah masyarakat bahwa program program secara emosional itu kurang nah itu hadirnya Sandi segera apa namanya sosial sekuat tenaga nanti selama 232 kalau gitu cocoknya menteri emosional baik untuk DKI Jakarta memang sudah terpolarisasi menjadi dua calon Pak Ahok dengan Jayaan Kapitalnya Partai Politik dan Teman Ahok sementara Bang Sandiago